Ini, kalau nggak salah ini... Romli, warga Brebes Jawa Tengah ini terpaksa menghabiskan hari-harinya di Islamic Center Brebes untuk menjalani pengobatan serta karantina mandiri sejak 2 bulan lalu. Semula, ia dan 21 rekannya yang merupakan kluster Ijtima Ulama Goa, Sulawesi Selatan dinyatakan positif COVID-19 pada 21 April 2020. Satu persatu, rekan Romli sembuh dan dibolehkan pulang. Hanya tinggal dirinya yang bertahan hingga menjalani 12 kali swab test. Hasilnya tetap positif. Namun pada swab test ke-13, hasil menunjukkan bahwa Romli dinyatakan negatif COVID-19. Hasilnya belum memuaskan, cuma kemarin alhamdulillah sudah. Sudah berapa kali swab? Ini 13 kali kalau nggak salah. 13 kali swab ya? Yang terakhir? Terakhir kemarin, hari Senin. Hasilnya apa? Hasilnya negatif. Kalau badan alhamdulillah buka ini seperti Bapak lihat ini. Jadi nggak kerasa apa-apa ya? Iya, yang namanya juga otak yang mungkin kan mengejala ya, seperti itu. Meskipunlah dinyatakan negatif, namun pasien dengan status orang tanpa gejala ini belum diperbolehkan pulang. Melainkan, harus menjalani satu kali lagi swab test dengan hasil negatif. Hasilnya sudah negatif, tinggal besok pagi Rabu yang ke-14 mudah-mudahan negatif. Sehingga kalau sudah dua kali negatif, maka sudah bisa dinyatakan langsung. Sebelumnya Romli pernah menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Brebes, hingga akhirnya dipindah ke lokasi karantina di Islamic Center Brebes. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan. 12 kali di swab test dinyatakan positif dan 1 kali dinyatakan negatif. Kita akan membahasnya bersama Direktur RSUD Brebes, Dr. O. O. Suprana. Selamat siang, dok. Selamat siang. Dok, ini 13 kali di swab test, 12 negatif. Yang ke-13 dinyatakan negatif. Apakah pasien saat ini sudah bisa pulang atau masih menjalani karantina, dok? Ini sampai saat ini masih karantina. Ini yang ke-14 sudah diambil. Mudah-mudahan nanti hasilnya nanti jam 2, jam 3 siang ini sudah selesai. Jadi yang ke-14 ini. Yang ke-14 hasilnya. Mudah-mudahan yang ke-14 ini negatif. Kalau ke-13 sudah negatif. Baik. Nah, selama di karantina ini seperti apa penanganan dari pihak dokter? Dan juga apa kesarian yang dilakukan oleh Pak Romli ini, dok? Ya, memang ini dari Pak Romli ini tetap biasa jalan-jalan di depan. Tapi kan nggak boleh keluar, gitu. Masih tetap dia, tapi dalam keadaan sehat. Jadi masih normal, gitu. Nah, masih sampai ke-13 juga, 13 sudah negatif. Nah, ini yang ke-14 juga negatif. Dan nanti mungkin besok sudah bisa, kalau negatif lagi bisa pulang. Nah, selama karantina selama 2 bulan ini, dok, adakah dari pihak rumah sakit yang memberikan obat kepada Pak Romli untuk mempercepat kesembuhan dari Pak Romli, dok? Ya, memang ini terus kita dikasih tetap, ya. Obat ya rutin terus, vitamin ya. Multivitamin ini tetap kita kasih. Dan mudah-mudahan terus dia memang ini daya tahan tubuhnya kuat, sehingga tidak merasa lemas dan tidak merasa capek, gitu. Masih tetap dia agresif, ya agresif, betul. Nah, jika nanti hari ini hasilnya keluar, lalu hasil dari Pak Romli ini negatif, apakah Pak Romli bisa langsung pulang atau masih tetap di karantina, dok? Tidak. Kalau memang nanti hasil yang ke-14 ini negatif, bisa pulang. Mungkin besok pagi di beliau Pak Romli ini bisa pulang. Karena kasihan kalau malam kan kasihan pulangnya, dan hasilnya sore ini, siang ini, bukan sore. Siang ini jam 2-an sudah ada hasil. Dan bisa tiap satu hari itu bisa selesai. Sekarang di hasil sore dari RSUD Kabupaten Berbes ini bisa ada hasilnya. Tidak harus lunggu beberapa hari, langsung di RSUD Berbes bisa hasil keluar. Baik, selama karantina ini, apakah Pak Romli di karantina sendiri atau bersama dengan teman-teman yang lainnya, dok? Sendiri. Sendiri, gitu. Takutnya kan nanti nyebar kemana-mana, akhirnya sendiri. Tapi saat awal sekali dirawat 2 bulan lalu, apakah memang Pak Romli dinyatakan positif seorang diri atau bersama rekerkannya yang saat itu mengikuti pertemuan di daerah Sulawesi, dok? Memang, ada di Sulawesi ikut beberapa orang. Dan dari Berbes juga, dari Bandar Kawung di Kabupaten Berbes ini, beberapa orang dan diperiksa malah sudah beberapa orang sudah pulang ke Bandar Kawung. Cuma ini Pak Romli saja yang masih kita suap lagi karena masih positif-positif terus. Dan ini yang ke-13 negatif, syukur alhamdulillah negatif. Dan nanti yang ke-14 juga harapannya negatif. Berarti nanti di Kabupaten Berbes ini sudah aman, ya. Tidak lagi ada yang positif. Nah dok, boleh dibocorkan sedikit apa saja obat dan multivitamin yang diminum? Karena kita tahu bahwa Pak Romli ini sudah 12 kali dinyatakan negatif, namun tadi tidak mengalami gejala-gejala. Atau Pak Romli ini sebagai pasien dengan tanpa gejala. Bagaimana juga apa yang dilakukan pihak dokter dari Berbes agar Pak Romli ini bisa tetap sehat? Tadi kita lihat masih bisa senam, masih bisa beraktifitas seperti biasa dok. Memang ya, jadi memang ini masih aktif Pak Romli ini. Dan kita kasihan itu masih tetap makanan yang multivitamin, makanan semua daging segala macam ya ikut tetap makan. Baik, terima kasih dokter O. O. Suprana atas waktunya. Kita berdoa semoga hasilnya hari ini bisa negatif, sehingga Pak Romli bisa kembali bersama keluarga. Terima kasih telah bergabung bersama kami di INews siang. Terima kasih telah menonton!